Laporan Bunga Zainal atas penipuan investasi fiktif senilai 15 miliar rupiah yang dialami memasuki babak baru. Bunga Zainal mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan, Kamis, 17 Oktober 2024. Adapun kasus penipuan yang dialami istri Suh Dev Singh tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Ditemui awak media, Bunga pun membantah kabar yang menyebut dirinya hingga menjual perhiasan miliknya, buntut penipuan yang dialami. Gak, kalau saya kan emang pedagang, e-ujar Bunga, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat, 18 Oktober 2024. Aktris 37 tahun tersebut menyebut, dirinya tak pernah sampai menjual barang-barang untuk biaya hidup. Jadi ada berita kayak saya jual barang-barang saya buat menutupi kehidupan sehari-hari, gak kayak gitu sih, kata Bunga. Bunga berdalih, ia menjual barang-barang yang menurutnya sudah tidak terpakai lagi. Pun hasil menjual barang miliknya dipergunakan untuk tabungan anaknya, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.